Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan siap mencairkan asuransi kru pesawat RSI AKI Z8501 yang jatuh di Selat Karimata 28 Desember 2014 lalu. Klaim yang dibayar adalah sebesar 48 kali gaji. Direktur utama BPJS, Alvin Masyasha, usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo Kamis 8 Januari 2015, mengatakan telah menyiapkan dana yang nantinya akan diserahkan langsung ke ahli waris korban. Pembayaran akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Ia menyebut pilot, co-pilot, dan lima kru RSI AKI Z8501 sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mendapatkan terkait air asia, mereka-mereka yang berdaftar sebagai peserta kami, sebagai pekerjaan mendapatkan klaim. Klaimnya adalah yang kami bayarkan itu 48 kali upah mereka. Jadi kalau upahnya 10 juta dapatnya 48 juta, kalau upahnya 1 juta dapatnya 48 juta. Pesawat air asia hilang kontak pada 28 Desember 2014 lalu saat terbang dari Surabaya menuju Singapura. Pesawat tersebut membawa 155 orang penumpang dan 7 orang kru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.